Pemirsa residivis penggasak puluhan gram emas dan uang ratusan juta rupiah dibekuk petugas Polres Mamuju, Tengah, Sulawesi Barat. Hukuman penjara yang pernah dirasakannya atas kasus rupa ternyata belum juga membuat jerah. Usai sudah sepak terjang buhlis. Pria 37 tahun ini beringkus petugas usai menggodol puluhan gram emas serta uang ratusan juta rupiah milik salah satu paham milik toko di Desa Lumuh, Kecematan, Budong-Budong, Mamuju, Tengah, Sulawesi Barat. Perupaya menghilangkan jejak tersangka merusak CCTV toko sebelum beraksi. Uang 338 juta rupiah beserta 25 gram emas terdiri dari sejumlah perhiasan di gondolnya. Namun, jejaknya bisa diendus polisi. Dia melayani pembeli karena di rumah kakaknya itu ada menjual barang campuran. Pada saat itu dia akan menukarkan uang kembalian ke pembeli. Setelah menarik laci, ternyata laci kasir sudah kosong. Sehingga dia curiga dan melihat CCTV yang ada dalam rumah kakaknya itu ternyata sudah hilang. Akibat perbuatannya, kini tersangka merupakan residivis kasus yang sama itu dan jarak pasal 363 ayat 1 dengan encaman hukuman 7 tahun penjara. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju, Tengah, Sulawesi Barat.